Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini marilah kita bersama-sama Sedikit membahas terkait dengan Isu terkini Tentang masalah korupsi Hingga detik ini Korupsi masih menjadi salah satu ancaman Yang paling membahayakan bagi masa depan Bangsa dan negara Meski upaya-upaya untuk memerangi amat Gencar, praktek-praktek Lancung yang merugikan keuangan negara Urus terus saja Bergiwar Kenapa korupsi tak juga mati Kedatih pemerintah silih berganti Kenapa keberadaan koruptor Selaras benar dengan pepatah Mati satu tumbuh seribu Banyak jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu Tetapi Rasanya yang paling tepat ialah Karena kesalahan orientasi dalam Pemberantasan korupsi Sudah terlalu lama Negara terjebak dalam paradigma Yang keliru dalam memerangi korupsi Yang ini hanya terfokus pada Penindakan Tetapi Mengapaikan pencegahan Hasilnya Meski ratusan atau bahkan Ribuan koruptor telah Diceploskan kebalik Jeruji besi Calon-calon koruptor Antri Untuk beraksi Kejahatan Termasuk korupsi Dilakukan Tidak semata Karena ada niat dari pelakunya Tetapi juga karena ada kesempatan Karena itu Sudah saatnya kita menutup Celah kesempatan Sejak dari awal Untuk korupsi Dengan optimalisasi Pencegahan Pada konteks itu pula Kita menyambut Baik keberlanjutan program-program Pencegahan korupsi Oleh kejaksaan agung Kita sepakat Amat sepakat Dengan pesan Caksaan agung Periode 2014-2019 HM Prastio Yang disampaikan dalam Seremoni lepas sambut Di Jakarta Beberapa hari yang lalu Agar korups Adiaksa Melanjutkan Upaya-upaya Diterens Kita juga mendukung Sangat mendukung Tekad Caksaan agung Yang baru ST Burhanuddin Untuk meneruskan Langkah-langkah Prastio Dalam menangani Kasus-kasus Kejahatan Termasuk korupsi Salah satunya Ialah program Tim pengawal Dan pengaman Pemerintahan Dan pembangunan Atau yang disebut TP4 TP4 yang dibentuk Pada bulan Oktober 2015 Merupakan Program kejagung Untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Dengan tim itu Kejaksaan Mengawal penggunaan Anggaran negara Agar tidak Dikerokoti oleh Dikerokoti Penyelewengan Ribuan proyek Beranggaran Lebih dari Seribu triliun Pun dapat Mereka amankan TP4 Memang tak terlalu Tenar Di mata rakyat Karena mereka Bekerja dalam Senyap Namun Output yang dihasilkan Sungguh Mengembirakan Sungguh luar biasa Mereka Sukses Memastikan Penggunaan Uang rakyat Secara semestinya Tanpa Harus Mengalami Kebocoran Di sana Sini Karena dikorupsi Upaya Pencegahan Seperti yang dilakukan Oleh Kejaksaan Agung Lewat TP4 Memang Tidak Terlalu Seksi Bagi Para Pihak Yang Mabuk Popularitas Ia Berbeda Dengan Model-model Penindakan Semisal Operasi Takap Tangan Terhadap Koruptor Yang punya Daya Pikat Bagi Pemberitaan Media Masa Dan Atensi Masyarakat Akan Tetapi Sulit Diingkari Pencegahan Seperti yang dilakukan Kejaksaan Agung Membuahkan Hasil Lebih Berarti Dalam Memberangkas Korupsi Dengan Melakukan Pendampingan Hukum Sejak Tahap Perencanaan TP4 Juga Meminimalkan Keraguan Keraguan Para Pengguna Anggaran Untuk Menggenjot Pembangunan Karena Takut Berurusan Dengan Hukum Nantinya Untuk Memenangi Perang Besar Melawan Korupsi Sudah Saatnya Mustahil Negeri Ini Akan Keluar Sebagai Kampiun Jika Kita Terus Menomor Satukan Penindakan Dan Menomor Duakan Pencegahan Sikap Menindak Koruptor Lantas Menghukum Seberat Beratnya Memang Penting Tetapi Mencegah Mereka Untuk Melakukan Korupsi Jauh Lebih Penting Bukankah Pepatah Bijak Menyebutkan Lebih Baik Mencegah Daripada Mengobati Apanya Sudah Dan Akan Dilakukan Kejaksaan Agung Dalam Membasmi Koruptor Patutnya Kiranya Diikuti Penegak Hukum Lainnya Seperti Polri Dan KPK Memaksimalisasi Upaya Pencegahan Tidak Bisa Ditunda Tunda Jika Negara Ini Tidak Ingin Terus Kedodoran Menghadapi Korupsi Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pada hari ini Marilah kita bersama-sama Sedikit membahas Terkait dengan Isu terkini Tentang Terima kasih